Hai guys, DAPDS sayang lagi, jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum Kali ini saya bikin chicken barbecue ala resto Langsung saja Di sini saya sudah siapkan ayam bagian dadanya Saya potong 2 Kemudian nanti saya bagi menjadi 4 bagian Nah selanjutnya ayamnya saya mau marinasi pakai perasan jeruk nipis Lalu tambahkan bubuk lada hitam Garam Kemudian tambahkan kaldu bubuk Nah selanjutnya saya mau pakai saus barbecue Untuk merek bebas mau pakai apa saja Lalu tambahkan saus tomat, saus cabai Kalau suka pedas boleh ditambahkan cabainya Nah ini kemudian kita aduk-aduk Sampai semua tercampur merata bumbunya Kemudian diamkan di kulkas kurang lebih 1 jam Nah selanjutnya untuk sayuran pelengkap Saya pakai wortel, kentang, dan buncis Nah untuk sayurnya semuanya kita cuci bersih dulu Kemudian dikupas kulitnya Lalu kita potong sesuai selera Oh iya geng sebagai kalian yang baru mampir ke channel aku Jangan lupa subscribe dan tap tombol lonceng Biar kalian ke bagian info video terbaru dari aku Nah semua sayurnya saya potong memanjang Biar mirip seperti resto Nah lanjut disini saya sudah panaskan teflon Kemudian tambahkan secukupnya margarin Nah kalau margarinnya sudah lele Tambahkan irisan daun bombay Hmm ini aromanya arom sekali Langsung saja tata di atas teflon Ayam yang sudah dimarinasi Nah ini kita bolak baliknya cuma sekali saja Jangan dibolak balik Nah kalau bagian bawahnya sudah matang Atau sudah kecoklatan ini sudah bisa dibalik Hmm bisa dilihat sangat menggugah selera Nah untuk bagian atas ayam kita olesi lagi Dengan saus barbecue Biar lebih meresap dan rasanya lebih mantap Nah ini sisi bawahnya sudah matang Sudah bisa diangkat Selanjutnya disini saya didihkan air Masukkan bahan sayurannya Pertama saya masukkan bahan yang agak lama matang Nah ini kita masak sampai kurang lebih 10 menitan Setelah matang angkat lalu tiriskan Lanjut masukkan wortelnya Masak setengah matang Kemudian masukkan buncisnya Ini kita masak sebentar saja ya Nah kemudian kita angkat Langsung masukkan ke dalam air dingin Biar warnanya tetap cantik Nah berikut panaskan teflon Tambahkan margarin Biarkan margarinnya leleh Kemudian masukkan kentang yang sudah direbus Ini kita masak sebentar Sampai pinggirannya berubah warna menjadi kecoklatan Nah kalau kentangnya sudah matang Angkat lalu tiriskan Tahap terakhir Tata sayuran di atas kiring Oh iya tadi waktu masak sayuran Saya lupa rekod Pada saat masukkan garam Biar sayurannya ada rasa gurih-gurihnya Nah lanjut tata ayam barbecue nya Ini part yang paling saya suka Saya sudah berasa seperti safe di hotel berbintang Nah ini dia chicken barbecue ala resto Kita coba potong Segampang itu potongnya Bisa dilihat tekstur dagingnya Matang sempurna Kita coba dulu Bismillah Hmm enak banget Thank you for watching Selamat mencoba Jangan lupa subscribe